Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Sampai jumpa Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 aku tuh dilahir di rumah opung dibesarin jadi kayak waktu aku kecil waktu aku teka itu yang kayak papaku itu ya opungku ini gitu bahkan walaupun aku udah apa udah di tangerang itu kasih sayang mereka tuh kayak nggak pernah berhenti gitu jadi kayak yang support kasih uang jajan kasih uang pokoknya pertolongan terakhir kalau aku udah mentok gitu pasti aku ke mereka jadi waktu denger kabar opung meninggal itu cukup buat hatiku hancur gitu karena yang sakit memang adalah opung aku panggilnya opung sayang opung yang perempuan tapi ternyata Tuhan berkendak lain yang pergi duluan yang kembali ke rumah bapak duluan itu opung doli nah teman-teman nanti aku akan akan buatin video selama aku disana itu isinya semua adat bagaimana prosesi mulai dari hari pertama aku ada disana sampai opung dikuburkan dimakamkan itu aku akan nanti buat cuplikan karena mungkin kalian bisa belajar kalian bisa melihat bagaimana budaya orang Batak kalau misalnya dalam kedukaan itu unik sih unik banget gitu jadi aku juga belajar banyak hal disana tentang adat tapi aku juga mengoreksi beberapa hal yang tidak tepat hukumnya dengan hukum hirman Tuhan tapi intinya bagaimana kita untuk tetap jadi berkat dimanapun kita berada dalam situasi apapun kita so yang aku mau sampein disini teman-teman aku bangga banget sama opungku karena dia bahkan jadi dia opung ini tuh udah tau kapan dia mau meninggal dia bilang ada suara yang bisikin ke dia bahwa tanggal 6 dia akan meninggal walaupun itu dia gak tau bulan kapan tahun berapa dan itu udah disampaikan tahun-tahun lalu cuman ternyata itu terjadi di tahun ini gitu dan waktu tanggal 1 Januari aku sempet telepon opung, opungboru terus aku minta ngomong sama opungdoli aku sempet bilang panjang umur sehat-sehat dia tolak kata-kata itu dia bilang umur opung udah cukup karena beliau sudah nanti harusnya di Mei ini beliau udah 83 tahun gitu jadi cuman kurang berapa bulan lagi 83 tahun usianya udah lebih bonusnya udah banyak jadi entah kenapa juga tahun baru itu aku cuman bilang oh yaudah ya opung gitu tapi ternyata itu menjadi pamitan dia ke aku dan aku salut semua murid semua alumni sekolah-sekolah yang dia pernah ngajar itu semua datang bahkan dari luar-luar kota bahkan opung udah siapin semua uang jadi yang luar biasanya opung itu udah siapin uang buat catering catering acara adat kematiannya bahkan susunan acara kematiannya siapa yang akan berbicara baginya seperti apa itu dia sediain semuanya teman-teman dia udah titipin uang di anak-anaknya masing-masing dan yang luar biasanya semua uang itu safe gak kepake bahkan surplus 5 juta something ini aku sampein hanya untuk menyaksikan betapa maksudnya baiknya Tuhan gitu dan selama ini opung doli gak terkenal dengan orang yang kayak ketuhanan banget gitu enggak biasa aja bahkan tempat dari beberapa kita kita berkucetnya opung doli ini benar-benar sungguh gak sih sama Tuhan tapi di akhir hidupnya dia membuktikan hubungannya sedekat apa dengan Tuhan nah ada pesan yang satu yang aku mau sampaikan disini bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu gak pernah bisa dinilai oleh siapapun tapi juga gak pernah bisa kita bohongin itu akan terlihat di pertandingan di akhir pertandingan hidup kita akan terlihat gitu buat aku Tuhan yang kasih tau opung apa yang harus dia lakukan kapan dia harus kembali ke rumah bapak Tuhan yang kasih tau itu secara jelas dan itu hubungan yang seperti itu gak akan pernah bisa didapat kalau memang dia gak sungguh-sungguh sama Tuhan gitu dan ada banyak hal yang mengharukan yang terjadi sampai yang membuat seluruh keluarga gak bisa berhenti meneteskan air mata itu karena ternyata semua tamu-tamu yang datang selalu bilang opung adalah sosok teladan opung adalah guru terbaik dan lain-lain sebagainya sampai murid-muridnya menyanyikan lagu himne guru di depan jenasahnya itu buat banyak orang merinding dengernya gitu karena ya memang perjuangannya yang sangat luar biasa beliau adalah guru pahlawan tanpa tanda jasa dan sampai hari ini kita semua merasa sangat kehilangan opung tapi kita percaya opung udah berada di surga bersama-sama dengan Tuhan so teman-teman nanti abis ini aku akan upload lagi video acara adatnya mudah-mudahan bisa secepatnya aku akan edit videonya terima kasih buat semua dukungannya buat semua supportnya kiranya kita semua terus bisa meneladani semua hal yang baik lewat cerita opungku yang aku sampaikan buat teman-teman semua Tuhan Yesus selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada sampai ketemu lagi di vlog aku selanjutnya dan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! dan terima kasih telah menonton!